kita hari ini ke destinasi sang mobilnya kita ada di Sampukong sekarang dan ini parkirannya luas jadi nggak usah takut juga kebagian parkir sih kalau di sini gede banget luas daerah parkirnya berapa? berapa? ini Rp15.000 ini dari pintuman tuh udah mulai suasana konteng dengan identik konteng Kampukong ini tuh dikenal juga sebagai konteng gedung batu abad ke-14 itu kalau nggak salah namanya tuh laksa mana Ceng Ho Ceng Ho itu kalau panggilannya kalau aslinya namanya Ceng He dia punya misi perdagangan, perdamaian dan jual rempah-rempah gitu sama keramik lah mendarat eh bukan mendarat sih berlabuh di pantai Simongan Simongan, Semarang makanya di daerah Simongan makanya di daerah Simongan itu banyak sekali warga keturunan Cina karena pada saat dia berlabuh di Simongan itu karena juru mudinya penakwadanya itu sakit keras makanya dia berlabuh terus dia sambil perawat dirinya di Wang Jing Hong nama juru mudinya itu terus dilanjut lagi tuh berlayar nah kru sebagian kru nya itu tetap stay disini ini memilih akhirnya banyak dia nikah atau berkeluargalah dengan warga sempat makanya banyak warga keturunan Cina di daerah Simongan ini oke banyak yang jual makanan juga loh yuk kita lanjut lonteng Sampukong ini aslinya itu namanya Sambaudong kalau iya benar Sambaudong itu bahasa Hokkiennya oh cuma kita nyebutnya Sampukong artinya tuh kuilnya tambau tambau dia dibikin tiga apa tiga susun pagoda gitu dan ini sebetulnya bukan kelenteng aslinya ini sudah pindahan dari kelenteng lokasi kelenteng yang asli karena di kelenteng yang asli itu sempat longsor pada tahun tahun 1704 terus 1704 itu longsor akhirnya dipindah ke daerah Simongan yang apa namanya yang yang bangunannya juga ini gak apa gak mudah pembusukan dari alami jadi dibangun disini untuk menghormati laksamana chengho itu laksamana chengho itu laksamana chengho banyak banget lanjuan ini ada patungnya tuh patungnya si chengho oh iya dia penjelajah muslim asal cina ini tapi yang dibilang jadi di laksamana chengho ini atau chengho dia yang membangun kelenteng samputong ini tapi lokasinya bukan disini sebetulnya tapi di lokasi daerah Simongan ini karena sudah dipindah karena masuk 1704 teruntung dan ini dibangun di lahan sekitar 1020 meter persegi dan ini rupanya kelenteng tertua di Semarang korpor dan terlalu dari tor ini bernentengilde lalu gumi ana dicama lanteng Turumudi dan sedikit jangan lancar lagi yang besar ini kematian tampo taijin satu dimana ya mod 8 kayaknya masuk dari sini masuk badan ini ini pintu bagian ini gerbang selatan ada sejarahnya gak sejarahnya karena waktu pembangunan kayaknya gua kurang tahu ya tapi emang namanya gerbang selatan karena mungkin maka depan selatan ini kelompeng apa ya ini kelompeng konteng sampo taijin ini juga bisa buat ibadah kalau mau beli lampion sama buat sembahyang bisa makanya banyak banget lampu lampu lampion orang yang beribadah dan beda ya ini masuk ke wilayah luar sini keluar ini parkirnya etiketnya tingkat umum tiket umum sepuluh Rp15.000 per orang Rp15.000 jadi kalau kita berdua Rp30.000 jadi kalau mau masuk area tiga konteng yang besar ini itu pakai tiket pagi namanya masuknya beli tiket terusan orang itu Rp20.000 namanya masuknya beli tiketnya ke sana tadi terus masuk ke situ nah ini konteng yang aneh lupa namanya kalau itu itu area jualan ada mbak cendai ada makanan minuman kira-kira titulah nah itu tadi yang tiga kuil yang area terpisah yang pertama itu adalah klenteng Dewa Bumi kemudian ini klenteng Buru Mudi Buru Mudi yang ini klenteng sampo taijin ini yang paling besar ada taijin hehehe saya ikan dong itu ini patung laktamana cenggho berbangun lapan terus ini kita siang hari bolong terasa panasnya ooo kita lihat temuan namanya banyak lampion-lampion gitu mw akhirnya ada di Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton